Pertanyaan hari ini Pak, seperti apa maksudnya, kan di game pertama bisa dibilang suaranya ketat Pertanyaan apa? Sebenernya, ada sih, orang mainnya itu, waktu pertama udah bener ya, antangannya Tapi emang pas poin-poin kritik itu kurang berani, jadi keduanya juga, karena perantahan Mungkin ada faktor lain mungkin yang membuat Mbak Serburi harus meneran ke tangan ini Kalau menurut pengamatan dari Mbak Serburi, lawannya seperti apa sih? Nah, ini kan menarik nih Pak, sektor sumbang buku Indonesia yang bisa dikatakan menjadi sorotan si Gawini Nah, kalau menikahi seperti apa, melihat prestasinya sendiri, melihat dari game pemain satu sama pemain lain Gak mungkin tuh, kalau untuk salah emang, seorang pemain satu itu paling bawah di antara sektoran kita Sebenernya, kita tuh bisa kalahin, pembangin, pemain luar biar-ruarnya juga, cuman emang kita tuh kalahin fokus aja Dari teknik fisik itu sebenernya, kita bisa dibilang, kita juga pernah, cuman emang fokusnya aja Kurang fokus di lapangan itu kurang bisa akan lama, sedangkan mereka itu poinnya bisa stabil Jadi masalah endurance nih, jadi pergian rumah gitu bisa dikatakan apa sih? Hmm, ada juga emang, ada juga yang fisiknya kurang, ada juga yang emang fokusnya ya Nah, jadi misalkan kita harus main strategi A gitu, tapi kadang suka berubah ke strategi B, padahal strategi A ini udah benar gitu Ntar ada lagi, itu ada lagi sih Nah, kan kalau dikatakan di Platna sendiri kan jauh nih Mbak Yang untuk ngejak Pak Jordi yang ada di atas Mbak sendiri punya strategi khusus buat naik ke atas atau strategi? Kalo saya, baginya ya, target ranking sih Hmm, sebenernya harus ngumpulin koin sebanyak-banyaknya ya Sebetulnya kan juga kan kini Mending Satu, sebetulnya Harusnya kalau misalkan di seman itu kan koinnya ada penang mah ya Dan bisa, bisa ngedoparkan saya juga gitu Jadi bisa, pelan-pelan bisa nyusul dan cukup pertandingan bareng sama Kak Gregory Kalo Kakak, masalah target ranking sendiri untuk tahun ini ada target khusus kan? Kalo ini sih peninggu di Gua 100 Karena udah, karena akhir tahun, akhir-akhir kan atau tahun di tahun itu udah harusnya Mbak Nisa masuk di Gua 100 Karena tahun ini tuh pas awal tahun masih 200 lebih, masih berarti Nah, berarti kalo kelihat nih berarti ada KSK, terus ada KSK, terus ada KSK, terus ada KSK Sejauh ini persaingan seperti apa sih Mbak? Yang kan kita taunya ada di luar lapak ya Di sosial media dan sebagainya, seperti apa sih Mbak? Kalo boleh tahu? Sayangannya rata, kalo kelihatan sama atau kelihatan sama itu semua udah rata Walaupun yang tidak ada juga tau, yang mungkin juga tau, tapi itu semuanya rata-apa gitu Karena latihan itu bareng-bareng, sering, sepalingan juga, kayak utamanya juga sepalingan juga kelihatan sama Jadi udah sama-sama tau lah permainan masing-masing itu udah sesuatu Terima kasih banyak Mbak Mbak, selamat menikmati Terima kasih